Assalamualaikum Serebujang, Gulelge channel Rpujang sukses. Ini Serebujang arah kasus si Jenny dan keluarganya melarikan diri dari hutan. Ketandang Ruby dia tuh gak mau tinggal di hutan Serebujang. Dan sekarang ada orang yang menemukannya, itu Bang siapa sih? Siapa nama ya? Parjo. Nah Pak Wahyu, ngasih info ke Pakcik, katanya ada kambing yang, kambing tersesat di ujung jalan sana. Sekarang kita mau cek dulu di sana sama suami Neng Ruby, kita mau cek. Mudah-mudahan mereka memang ada di sana dan diamankan oleh beberapa orang di sana Serebujang. Sedih juga nih kok bisa melarikan diri sejauh itu Serebujang, 5 kilo loh Serebujang. Mari kita cek ya. Serebujang, ini kita dalam perjalanan, ceritanya ini keluarga Jenny kalau gak mbe bisa lepas. Terus dari pagi saya kan ke sana, terus sampai jam 11 saya tinggal mereka, karena saya capek. Jadi pikir saya mereka tidak akan melarikan diri, karena sudah beberapa hari tinggal di base camp Serebujang. Jadi sejadinya tidak saya ikan, saya biarkan saja. Terus saya tinggalkan beberapa waktu, dan sekarang sudah menunjukkan pukul 3 sore, hujan lebat. Tadinya saya mau balik ke sana, gak bisa balikan. Jadi saya biarkan saja kan, saya pikir udah apa, udah gak bakalan lepas lagi. Dan ternyata mereka melarikan diri Serebujang ya. Berikut ya Serebujang ya, kelanjutannya apakah kami menemukannya atau tidak Serebujang. Yuk. Dari informasi Bang Wahyu Serebujang, katanya menemukannya di area sini. Tapi saya juga curiga, tidak berpikir bahwa itu keluarga Jenny, karena di sebelahnya juga ada kandang kambing. Saya pikir Bang Wahyu, apa mengira kambing itu kambing orang, yang disangkanya itu adalah keluarga Jenny Serebujang. Tapi saya memutuskan untuk tetap mencari mereka, sampai ketemu Serebujang. Karena saya juga udah curiga, mereka melarikan diri. Karena dulu, beberapa hari yang lalu, mereka juga pernah mencoba melarikan diri Serebujang. Tuh, adik kami nyesak ya. Kemana dia pergi? Tidak, dengan anak yang buah. Oke, kemana dia pergi dah? Tidak, itu ada yang, pergi sinun ya. Oke. Oh, enggak usah, enggak usah, enggak usah. Kambingku yang... Dari pelas nunggu, enggak usah. Ya, Pak, aku kambingku. Aku, aku, sip. Tuh, adik. Takut kambing orang, enggak? Takut kambing orang, Pak, emad, taik. Tuh. Tahu anak, ya. Dan itu barusan Surabujang, saya nanya Fatur dan Bapak Late, kata mereka mereka melihat ada keluarga kambing yang lewat juga Tapi saya masih belum yakin itu keluarganya Jenny, takutnya itu keluarga kambing yang lain Surabujang Hmm yaudah kita lihat aja ya video berikut Ya Allah, Astagfirullahaladzim Leon Astagfirullahaladzim, 5 kilo jalan kaki Kalian ngapain ya Allah Astagfirullahaladzim, kamu bakumah bagi tali lam datuk, kenaiknya Ya Allah Coba lihat tuh Surabujang melarikan diri, 5 kilo loh jalan kaki Jenny ngapain kamu melarikan diri, Ya Allah Astagfirullahaladzim Ya Allah Melarikan diri dari pelas Astagfirullahaladzim Memanglah Ya Allah Surabujang Hujan-hujanan loh melarikan diri Coba lihat Anak kau tuh masih bayi, demam, berhujan Ya Allah Kau bagus-bagus ada kandar, ada rumah, ada api Ya Allah, coba lihat si Leon basah-basah Juna Joni basah, demam, anak kau, awas kau Kenyang pula deh om Putih Astaga tuh, 5 kilo jalan kaki, emang kau gak kenal tuh Kenal lah, aku sekenal kau Kau gak pernah ngagak kambing Astaga Leon Ya Allah Ya Allah Yuk pulang Yuk Taik ke deh om Cepat-cepat Jalan pulang Udahlah Jangan taruh sana lagi Yuk cepat pulang Kalian nih Tuh Tuh Surabujang Bener ternyata ini info dari Bang Wahyu Nelpon Wakcik Terus Apa Wakcik nelpon saya Om Dot bawa ek ya jalan Oh Tuh Om Dot ngajak mereka jalan tuh Emang lah emang mau pulang ke rumah mereka itu Ya Allah Astagfirullahaladzim Nah jadi gitu Surabujang ya Kambingnya Melarikan diri dari rumah Eh dari Dari kebun sana Basecamp Mungkin mereka Gak betah tinggal disana Padahal banyak makanan Heran saya Tadi Patur juga ngeliat Cuman Patur gak kenal Karena memang Patur belum ngeliat yang Yang baru-baru ini Jadi mungkin dia pikir Karena di belakang sana juga ada kambing Mungkin dia kira kambing orang Lepas Ya Allah Surabujang Yaudah lah Surabujang ya Mungkin nanti kita Apa Di rumah aja dulu Atau di belakang rumah Kita bikin kandang baru Bangah Bangah juga Bilang Kasian mereka Ada disana Sepi katanya Kalian juga kan Sepi Kalau kambing disana Nah sekarang kita pindah ini Terkabul Dua-dua kalian Jenny dan keluarga yang berdekan diri Sekarang saya mau Susul dulu Oke Tur Terima kasih Tur Sayang Sekarang saya mau ke rumah dulu Oh Apa Bentar Betah dia jalan kaki 5 kilo Ya Allah Sanggup jalan kaki 5 kilo Surabujang Apa gak pegel itu Mereka singgah-singgah sih Singgah-singgah makan Ya Allah Itu sungai Surabujang Tuh Gimana kita mau mancing Pasang Surabujang Ada buang-buang disitu Biasa kita terjun-terjun Di masa kecil Setelah Surabujang Tadi saya mau nari Tapi om Untuk yang Muntah nari Ya Allah Gak nyangka Saya mereka Melarikan diri Soalnya Kemarin juga Pernah ada kasusnya Mereka tuh Pas Pak Itam pulang Beberapa saat kemudian Mereka tuh Nyusul Pak Itam Beruntungnya Apa Mamanya Pak Itam Menemukannya Tidak sampai jauh gitu Soalnya Sawahnya Mama Pak Itam Kan dekat dengan Basecamp Jadi mereka melihatnya Mereka kenal Jadi mereka ambil talinya Dan ngikat Gak jadi pulang mereka Dan ini kali kedua Mereka mau pulang lagi Ya Allah Memanglah Jenny 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 ini Mempengaruhi Anak-anaknya Kemarin juga pernah Mereka tuh Mau pulang ke tempat Asalnya itu Di kampung Tetangga Di kampung tetangga Pernah sekali Tuh ada kami juga Di bawah Ya Allah Sampai Orang rumah juga Kasian sih Ngelihatnya di sana Sepi Ngelihatnya di sana Memang gak betah ya Mereka di sana Kangan dia sama Bong Bidang Sampai jumpa Sampai jumpa Eh John Cepat John Jelas rujangnya Mereka udah sampai di kandangnya Ya Allah Dilep-lep dulu Astaga Tasarlah Jadi ini ngajak anaknya pulang Api basah Dilep-lep dulu Ini seru pijang Eh jangan keluar Jangan keluar Jangan keluar Jangan keluar Nah deh makanan Kau ngapain lari Kelasnya banyak makanan Jangan keluar Belum ada makanan Ya Allah Kalian ngapa lari Makanya tak ada makanan Di sana banyak makanan kok Banyak rumput Ada rumah Kabur dia Tuh liat sih Si ini nih Sejuna Kedinginan kan kau Demam kau Baru kotorasa Naman León 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 udah mau ngikut Leon gimana perjalanannya Leon pelarian dirinya sukses ya capek Leon ya Allah Leon eh basah-basah ayo 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 yaudah, segitu dulu ya Soro Bujang mereka sukses pelarian diri mereka dari base camp hingga sampai ke kampung itu jaraknya sekitar 5 kilo jauh Soro Bujang, dan mereka jalan kaki mungkin nanti kita tidak akan antar lagi mereka ke sana nanti kita bikin apa kandang yang ada di kebun Mangah, di belakang rumah sana yang yakin tidak terlalu jauh Mangah juga, kasihan lihat mereka di sana tentunya sepi, gelap yaudah lah, setiap ya jadi, silahkan tinggal komentar positif kalian jangan lupa like share, dan jangan lupa subscribe channel social sampai jumpa, sampai jumpa sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!